Tidak ada yang tahu masalah Boots sampai akhirnya ia mengungkapkan secara gamblang pada acara M.P. Tolok menurut Junatan Liandi. Boots mengatakan saat bergabung dengan EVOS, ia benar-benar mengandalkan mekanik. Ia juga baru tahu soal rotasi saat bergabung dengan EVOS. Bahkan, Boots beberapa kali menangis karena merasa dirinya tidak ada perkembangan. Halo Sobat Revival, selamat datang kembali di Revival News episode hari Rabu kali ini bareng sama KB dan juga Todi yang akan menemani kalian untuk membawakan 3 Revival News yang bisa kalian baca juga di www.revivaltv.id Nah KB mau ngingetin berkali-kali buat Sobat Revival semuanya yang masih belum follow Instagram at Revival TV ID yang dibawah sini atau kalian klik aja link ada di description soal Instagram dari Revival TV ID biar kalian Sobat Revival semuanya gak ketinggalan sama konten-konten menarik yang dihadirkan dari Instagram Revival TV Anyway, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama nih tanpa berlama-lama lagi Sobat Revival Check this out! Halo Sobat Revival, dua wakil Indonesia yaitu Aranki Hoshi dan Alter Ego akan bertanding di kejuaraan dunia Mobile Legends seri kedua yaitu M2 Alter Ego berada di grup C bersama dengan Brand Esports dan 10 Second Gaming Frost sementara Aranki Hoshi berada di grup D bersama EVOS SG serta Dream Max Sebagai juara Mobile Legends Professional League Indonesia Season yang ke-6 pastinya banyak yang memfavoritkan Aranki Hoshi yang akan menjadi pemunca kelas main dari grup tersebut Revival TV menanyakan langsung kepada pelatih Aranki Hoshi, James tentang dua tim yang akan ditemuinya EVOS SG dan juga Dream Max Menurut James, EVOS SG merupakan tim yang cukup kuat tapi untuk Dream Max, ia dan Aranki Hoshi belum mengetahui lebih banyak lagi EVOS SG sendiri merupakan tim kuat di MPL Malaysia Singapura Sedangkan, informasi soal Dream Max yang merupakan tim asal Brazil masih sangat terbatas Semoga saja Aranki Hoshi dan juga Alter Ego nantinya akan mendapatkan hasil yang maksimal ya Sobat Revival Nah langsung kita masuk ke berita yang kedua di Sobat Revival, ini dia Halo Sobat Revival, Muhammad Satria Sanubari alias Boots kini dianggap sebagai salah satu offlineer terkuat di scene Mobile Legends Bang Bang Indonesia Sejak bergabung dengan Onyx Esports, nama Boots mulai menjelit karena performanya yang terbilang gemilang Namun pecinta Mobile Legends Bang Bang tentu tahu bahwa perjuangan Boots di scene pro tidaklah mudah Ia bahkan bisa dikatakan gagal pada debutnya di MPL, kalah berkostum EVOS Saat itu, Boots bergabung di awal scene yang kelima dan langsung diplot sebagai offlineer utama menggantikan aura yang pensiur Performanya tak buruk, tapi juga tidak bisa dibilang spesial Ia pun hanya dimainkan di 3 pekan pertama Setelah itu, ia tak tampil lagi di EVOS Lara G, lalu kemudian Rake yang mengisi posisi offlineer Tidak ada yang tahu masalah Boots sampai akhirnya ia mengungkapkan secara gamblang pada acara MPL menurut Junatan Liandi Boots mengatakan saat bergabung dengan EVOS, ia benar-benar mengandalkan mekanik Ia juga baru tahu soal rotasi saat bergabung dengan EVOS Bahkan, Boots beberapa kali menangis karena merasa dirinya tidak dapat kembangan Beruntung, nasib Boots kini berubah 180 derajat Ia benar-benar berhasil membuktikan diri dan menjadi andalan tak tergantikan di Onyx Esports Boots bahkan menjadi most improved player saat di MPL Indonesia season yang ke-6 Boleh jujur, jujur Boleh banget, kan sekarang lu udah di Onyx Itu udah masa lalu, biarlah menjadi masa lalu, gak akan mengubah apa-apa kan Terus lu akhirnya ikut trial EVOS Nah, selain trial EVOS, ada lagi gak trial tim lainnya lu ikutin? Gak ada Gak ada, cuma EVOS doang? Iya, co-trial Itu salah satu yang lu tahu, yang trial EVOS juga dan sekarang jadi pro player, ada gak? Banyak Banyak? Iya Yang lu ingatlah, beberapa mungkin Yang para penonton juga tahu? Pendragon, kayak gitu Pendragon Oh, oh Albert Oh, Albert emang sempat ikutan juga ya Siapa lagi? Textham Textham yang jadi itu, anaris sekarang dia juga pernah juga pro player, oke Nah, gimana perasaan lu pas akhirnya lu masuk salah satu tim gede nih dan main di MPL? Kaget Kaget Nah, Boots Lo kemarin, kita fair-fairan aja nih ya Karena yang udah terjadi juga kan Dan banyak yang emang bilang kalo lu tuh mainnya bagus juga kan Cuma ternyata di MPL season 5 pas sama EVOS Lo main cuma setengah musim Iya Sampai week berapa lu ingat gak? Sampai week 3 doang mah Week 3 doang? Iya Nah, itu sih yang terjadi sebenernya apa sih? Yang bikin lu, gak tahu ya apa menurut lu performa lu bagus-bagus aja atau lu merasa gak cocok atau gimana? Soalnya gimana ya kan waktu sebelum-sebelum masuk EVOS kan main tuh ngasal, pure ngasal kan Ya main mekanik doang kayak gitu Nah, baru masuk tim tuh baru tahu kayak rotasi kayak gitu, kayak gimana Nah, disitu mulai pusing, jadi mulai apa? Mulai gak bisa mikir jernih kayak gitu Terus kan baru masuk EVOS, tekanan dari mana-mana kayak gitu Iya, iya, iya Udah mau nangis itu Oh, sumpah? Iya Betul-betul bisa dibilang itu mungkin titik terberat lu ya selama karir lu? Sampai skrim aja sering nangis kayak gitu Oh, sumpah? Iya Langisnya tuh gara-gara apa tuh? Kayak kalau gua gak maju-maju, kayak gitu mainnya gak ada perkembangan Oh, kayak merasa lu stuck disitu-situ aja Iya Nah, terus pas akhirnya kan lu week 3 terakhir main di EVOS Iya Terus digantiin Itu perasaan lu gimana pas digantiin? Itu waktu digantiin juga gua bersyukur sebenernya Oh sebenernya bersyukuran? Iya, udah lega, udah lega Terus selamatkan dari hujatan ya Bukan dari hujatan sih, kalau hujatan gak peduli Oh lu hujatan bener-bener gak peduli ya? Dari tekanan dari beyondnya Kayak gitu Kan waktu skrim tuh kan beyond kan keras banget kan Iya Alhamdulillah Sekarang paling cuma nontonin doang, ngerang kayak gitu Terus dari pas lu pindah ke Onyx itu emang keinginan lu? Atau emang itu udah keputusan sepenuhnya dari pihak EVOS atau keputusan bersama? Kalo ke Onyx sih emang udah Kan udah dimasukin transfer list Terus Gua kan mikir kemana ya Paling mau sih ke Onyx sih Soalnya udah deket sama Udah sering mabar sama Arga Amat Rian Amat cewek juga Oh jadi emang dari Maksudnya kayak lu udah kepikiran kayak Aduh kayaknya Onyx udah paling enak lah gitu ya Terus akhirnya pun ke Onyx Ya itu lu tau gak tapi transfer Nilai transfer lu berapa? Enggak Oh gak tau? Gak dikasih tau? Gak nanya juga Enggak kepo juga? Enggak Kenapa gak kepo? Gak tau udah Nah masih ada berita yang ketiga nih sebagai penutup berita hari ini Check this out Halo Sobat Revival M2 World Championship bakal dihelot sekitar sebulan lagi Alter Ego dan Araki Hoshi Menjadi dua tim yang berjuang disana M2 memang sudah jadi ajang bergensi dari para negara peserta Bukan lagi tentang fanatisme untuk sebuah satu tim saja Tak kaget jika di Indonesia Fanatisme akan sebuah tim Masih mampu mengalahkan dukungan untuk negara sendiri Delwin Sukamto selaku CEO Alter Ego Mengunggah sebuah postingan terkait hal ini Ia terdengar sedikit geram akan media-media yang misquoting dirinya Tentang hal tertentu dan diambil dari live streaming Ia menganggap banyak media yang menggiling opini seseorang Dan membuat opini netizen menuju ke arah negatif Delwin menegaskan Ia selalu mengatakan pada fans Alter Ego agar mendukung Araki Hoshi dan Araki Hoshi Karena ini bukan tentang Alter Ego versus Araki Hoshi di M2 Ini tentang negara versus negara seperti Piala Dunia Delwin juga mengatakan jika Araki Hoshi yang juara Ia sebagai orang Indonesia juga bangga Karena untuknya ini adalah mengharungkan nama negara Bukan hanya mendukung tim yang satu dan lainnya Jadi yuk Sobat Revival kita dukung tim-tim Indonesia yang melaju ke M2 Dan kita doakan agar Alter Ego dan Araki Hoshi bisa memberikan performa terbaik mereka Salam Indopride Terima kasih Soal esports di episode tertentu seperti Mobile Legends dan juga PUBG Mobile So stay tune terus di Revival TV Media Esports No.1 di Indonesia Sekian Sobat Revival, aku Kabai Danto di Mohon Papi undur diri Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Dadah! Jangan lupa buat subscribe dan bunyiin loncengnya Biar Revival dapet AdSense yang banyak terus gua gajinya naik Abis itu gua beli orang buat ngerjain kerjaan gua di Revival Dadah!